Rekomendasi sepatu kulit yang materialnya beneran kulit dan nggak kaleng-kaleng coy Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Norif Warisman Di video kali ini, markishing super spesial coy Bisa saya markishing baju atau sepatu yang konsepnya adalah sneakers Nah, kali ini saya bakal markishing, mari kita unboxing sebuah sepatu dengan konsep formal Nah, ini nih ya Ini dari brand yang namanya adalah Prabu Salah satu brand sepatu kulit andalan saya coy Saya punya Prabu itu ada dua Satu masih ada, masih utuh ya dan masih bagus juga Padahal itu saya pakai udah setahunan lebih waktu saya masih kerja kantoran Sekarang kan udah nggak ya Kemudian yang kedua, beberapa waktu lalu sempat saya bahas juga Yang konsepnya sebenarnya masih ke arah sneakers juga Nah, saya ini baru beli lagi Ini adalah bener-bener formal ya Dan karena saya lagi ada acara coy Eh, sorry Mau ada acara nikahan sepuku saya Yang konsep acaranya emang bener-bener formal Dan saya nggak punya sepatu yang bener-bener formal Maka dari itu ya harus punya lah Satu aja yang bener-bener formal Dengan material kulitnya yang bagus banget Dan secara detail Emang wah ini looknya bakal keren banget sih ya Oke, dari itu saya ambil ini ya Dari Prabu Salah satu part yang paling saya demen ketika unboxing sepatunya Prabu Adalah di bagian boxnya coy Nih Ya, karena apa ya Pattern emas Kemudian boxnya kan dominannya warna hitam Itu megah banget coy Nih, pattern ini nih Saya suka banget ya Kemudian disini ada nama brandnya Prabu Dan disini Nih, informasi sepatunya ya Namanya adalah Arjuna 3.0 Disini saya pakai size 42 Langsung aja kita unboxing Nah, ini ya Disini ada inner box atau suspepernya Ada Prabu-Prabu Membentuk pattern gitu Dan kita buka aja langsung Nah, setiap sepatunya Itu nanti bakal dibungkus Apa istilahnya Dash pack atau apalah Pokoknya semacam tas sepatu gini coy Dan ini tipis ya Disini polos Nggak ada nama brandnya dari si Prabu Kita buka sepatunya Kita kendorin dulu Nah, sepatunya formal gini coy Nah, kita taruh dulu ini satunya Nah, ini dia Ya, sepatunya kurang lebih seperti ini coy Formal banget Ya, untuk acara formal pastinya Nah, kalau menurut saya sendiri ya Kita nih, sebagai laki-laki Setidaknya minimal punya satu sepatu Yang konsepnya adalah formal Dengan bahan yang bagus banget coy Ya, gampangnya gini lah ya Kita suatu saat nanti ya Kita tidak akan pernah tahu Jadi apa gitu ya Dan kita tidak akan pernah tahu Kita bakal diundang di event Atau di acara apa Semisal kita diundang di acara resmi Kalau misalkan kita menghargai diri kita sendiri Dengan pakai-pakaian yang bagus Tentunya tidak harus mahal loh ya Itu orang lain yang melihat kita Orang lain yang ketemu kita Itu pasti akan segan Ya, jadi gampangnya kita menghargai diri kita sendiri Pasti nanti orang lain bakal menghargai kita coy Karena di acara itu ya Misalkan nanti kita diundang di acara apa Yang resmi gitu Kita tidak akan pernah tahu Kita akan bertemu dengan siapa Eh, siapa tahu di acara itu Kita bertemu dengan orang yang bakal Ngasih rezeki kita di kedepannya Nah, untuk sepatu saya sendiri ini Yang namanya adalah Arjuna 3.0 Yang pastinya ada 2.0 Di 3.0 ini menggunakan material Yang saya katakan benar-benar Nggak main-main coy Ya, harganya juga mayan sih ya Ini adalah 1.299.000 rupiah Atau gampangnya 1.300.000 lah ya Di sepatu ini ya Arjuna 3.0 ini Full bagian uppernya itu Menggunakan material full grain leather Yang saya tahu Material full grain leather itu adalah Material kulit sapi terbaik Dan setahu saya Kulit yang dipakai Prabu Untuk semua jenis sepatunya Apalagi sepatu ini Semua kulit yang dipakai di sepatunya Prabu itu Di bagian atasnya ya Lapisannya ini Tanpa dilapisi vinyl atau plastik Jadi ini yang benar-benar real kulit Seperti rumor beberapa waktu lalu Yang cukup rame Yang katanya sepatu kulit dari Prabu ini Bagian atasnya dilapisi Vinyl atau plastik Ya saya bisa berpendapat seperti ini Karena saya sudah punya sepatu Prabu 2 Dan itu memang beneran saya pakai Apalagi yang warna coklat Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi Saya pakai setahun lebih Dan di bagian kulitnya Saya tidak melihat adanya vinyl Atau bahan plastik sebagai pelapisnya Kok bisa ya Menggunakan material full grain leather Tapi harganya sejutaan rupiah Biasanya kalau sepatu-sepatu kulit Dengan material terbaik itu Pasti harganya sudah di atas 2 juta Atau bahkan 3 juta, 4 juta dan seterusnya Apalagi seri sepatu ini Atau modelnya Ini adalah salah satu model yang Tergolong mewah sih Kalau menurut saya Itu adalah Oxford Yang dipakai di sini Jadi nama lengkapnya sebenarnya adalah Oxford Arjuna 3.0 Salah satu jenis sepatu formal Yang secara look itu simple banget Tapi tetap memberikan kemewahan coklat Untuk detailnya sendiri Di bagian uppernya Ini sudah saya sebutkan tadi ya Yaitu menggunakan material full grain leather Jenis kulit yang terbaik Karena disitu dia masih terdapat pori-pori coy Jadi membuat kaki ketika sepatu ini kita pakai Tetap lega, tetap bisa bernafas dengan baik Kulit full grain itu setahu saya adalah jenis kulit yang sehat Maksudnya adalah bebas dari bahan chromium 6 Yang tidak menyebabkan kanker Itu setelah saya baca-baca Maksudnya itu biasanya sepatu-sepatu yang menggunakan material full grain leather itu Biasanya mahal Tapi tidak untuk sepatu Prabu Arjuna 3.0 ini coy Tentunya sudah di Apa ya silahnya ya Di utak-atik Di olah-olah Supaya materialnya tetap full grain leather Tapi harganya tetap bisa worth it atau terjangkau Dan untuk talinya sendiri Ini wax ya Dan jenisnya adalah round lace Kemudian di bagian liningnya Ini menggunakan bahan kulit juga tentunya kulit asli juga ya Atau kalau saya baca-baca di deskripsinya itu adalah Buffalo natural lining Nah spesialnya di bagian lining yang belakang ya Atau setelahnya apa ya back heel mungkin ya Di sini ada material sweat coy Yang tujuannya adalah ketika kita pakai sepatu ini Itu gak gampang lepas Dan di bagian outsole-nya sendiri Ini menggunakan bahan rubber dengan signaturnya si Prabu Enaknya ya menggunakan sepatu formal seperti ini Yang menggunakan bahan karet Atau bahan rubber Atau setidaknya ada bahan rubbernya lah ya Itu ketika kita pakai Suarnya gak kotak-kotok 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 Gitu coy Karena saya pernah pakai sepatu formal Yang bahannya bukan seperti ini ya Itu ketika saya pakai Buset malu coy Saya harus jalan itu pelan-pelan Karena gak gitu Kotak-kotok Kotak-kotok Ya karena waktu itu saya beli yang harganya murahan sih ya Jadi ya wajarlah kalau Bahan outsole-nya ini gak begitu bagus Dan untuk insole-nya sendiri Ini menggunakan bahan IVA yang cukup empuk Dan tebel juga Dan menurut saya insole-nya ini Udah memberikan sensasi kenyamanan yang oke Nah kurang lebih seperti ini Outfit yang saya pakai nanti Ketika hadir ke acara nikahan sepupu saya coy Atasan batik Celananya bahan Dan kemudian tentunya pakai Sepatu Prabu Arjuna Nah 3.0 yang menggunakan material Mantep banget Terbaik Full green leather Nah kurang lebih looknya seperti ini Tapi mohon maaf nih Saya gak bisa share pengalaman pemakaian saya dengan sepatu ini Karena sepatu ini Ketika teman-teman lihat ini ya Apa namanya videonya ini Ini baru saya cobain coy Gak mungkin tau sepatu ini saya pakai sehari-hari gitu ya Atau saya pakai beberapa kali dengan sepatu ini mau kemana gitu ya Dan sepatu ini baru saya pakai beneran Pas video ini tayang ya Ini saya lagi ada di luar kota Tepatnya di Banyuwangi Dan feel saya ketika nyobain sepatu ini ya Ya enak sih ya Nyaman dan dengan tipikal Atau model kaki saya yang lebar Cukup oke juga Gak terlalu ngejepit Dan karena material yang dipakai ini adalah full green leather Kulit asli Jadi di material kulit asli itu Ada pori-pori kecilnya gitu coy Yang membuat kaki kita jadi Bisa bernafas lega Gak gerah lah intinya Baik segitu dulu untuk marki sink kali ini Yang cukup spesial Biasanya saya bahas sneakers kali ini Bahas sepatu formal coy Kali aja teman-teman ada yang Juga kayak saya kemarin bener-bener nyari Karena emang lagi dibutuhkan Ya semoga dari video ini Sedikit banyak bisa Membantu ya Marki sink Unboxing dari Series Kalau gak sih ini terbarunya Dari Prabu ya Namanya adalah Arjuna Eh Oxford Arjuna 3.0 Yang menggunakan material Full green leather Tapi dengan harga yang menurut saya Sangat terjangkau Dan mohon maaf banget Kalau misalkan Apa yang udah saya share di video ini Ada kurang tepatnya Karena mohon maaf Saya kurang begitu paham Masalah perkulitan coy Buat teman-teman yang mungkin Ada beda pendapat Atau misalkan Ada hal yang harus dikoreksi Langsung teman-teman Tuliskan aja Di kolom komentar di bawah Dan enaknya Di konten berikutnya Bahas Brand lokal apalagi Langsung Komen di bawah juga Dan buat teman-teman yang mau Ikutan beli juga Mungkin setelah nonton video ini Tertarik dengan Sepatu Prabu ini Yang materialnya Mantep banget Untuk linknya Udah seletakan di kolom deskripsi Di bawah ya Terima kasih teman-teman Semuanya yang udah nonton Selalu dukung Bangga Dan pakai beri lokal Kanal lokal istimewa Senarif Warisman Thanks for watching Stay positive And your day will be brighter See you next time